Oke, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to our class Intermediate Reading Skill for TBIB, Win Imam Bonjo, Padang, TBIB, Semester Genap 2020-2021. Okay. Before I proceed further, I'd like to remind you that this is our 14th meeting, pertemuan ke-14, which means that we're going to have another, we have two more meetings between 15 and 16. That means that we are going to end this course. Tidak terasa kita sudah berada, hampir berada di penghujung semester ya. Dua meeting lagi. So, today our topic is about details. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan the definition of details, example of details, and how to find details in the text. Okay. Now, I'd like to call group presentation for today, group one. Let me display the slides. Okay. Now, we have here group one. Okay. Let me see. I didn't see the PDF. Hold on, I'm trying. Ini sepertinya ada file explorer. Atau coba yang presentasi sekarang saat ini sama Adika to display the PDF. I'm trying to display this one. It seems something wrong or whatever. Let me try to. Okay. Siapa yang mau coba. View. Read mode. Okay. Try. Okay. Bisa. Bisa di ini. Okay. Can you read this? Bisa dilihat? Yes, I can. Bisa dilihat? Okay. Okay. Good. All right. Now, we will come to group one presentation. Atika, Putri Nelsan, Nadia Maulina Sari, and Salini to present about details in reading text. Okay. Silahkan. Siapa yang mau duluan? Kak Atika duluan, Kak Minister. Okay. Silahkan. Ya, sure. Okay. Silahkan. Atika. Bisa dilihat fontnya? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa dilihat? mana Atika bisa? bisa Atika? I'm sorry mister something trouble with my internet what's the problem something trouble with my network with your network kita ya oke kalau ada trouble with your network kita skip dulu kita skip dulu ke yang berikutnya nanti kalau sudah oke sampai setelah kembali ya ya kenapa ya is it oke halo suaranya jelas ya suaranya jelas kok ada 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 gimana kalau coba aja oke silahkan oke boleh silahkan oke silahkan wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oke well I'm Atika Putrinasan I'm from group one details so today I will read our material today okay to write well in English it's a sense it's problematic for Indonesian students few of them mentioned that English has many grammatical rule has many grammatical rule to be remembered and at the same time to be applied to writing this phenomenon increases when the students compose a thesis in English for the first time in Indonesia studying at best best bachelor bachelor degree is the stage where the students compose a thesis as a matter of fact English is only well putus-putus berarti ya sinyalnya oh Atika gak ada lagi nih keluar oke while we wait for Atika kan tuh Atika ada Atika ya maaf mister ya di skip aja dulu mister oke di kita lewat aja Atika dulu ya yang bagian pertama bagian pertama ini kita kita coba bahas dulu yang bagian kedua berarti dari sini ya iya mister in the context of writing ini ya oke silahkan yang kedua saya mister Nadia Malinasari oke Nadia silahkan sebelumnya izin mematikan kamera ya mister boleh boleh ini baca mister ya you read it first and then after that you explain which one is the details in the in the text that you read oke mister bismillahirrahmanirrahim in the context of writing tesis as an act of composing a text Wendy write in El Camino college describe that the composing process involved fast in discovering drafting revising and policing Anderson 2001 P31 Anderson highlighted that writing a tesis in the file of English education demanded gradual process that student need to encounter within each stage as stated above the student need to find what they wanted to search in the research write a draft of what they research revise what they had written in their research and finalize such writing to become an acceptable pieces of writing to be called a thesis unfortunately taught students who learn English as a language and students who learn the language as second legit or difference in fact they create they create diversity pedagogical circumstances prau 2017 the diversity between EFL students and ESL students in highland streams is that they have different linguistic proficiency and intuition about language highland 2003 p31 by taking highland statement then we could draw a line that learning English as a forage language was framed through different layers that might be different within each student this circumstance circumstance is needed to receive apa mister circumstance circumstance is needed to receive proper attention from schooler and practitioner is fulfilled ada lagi mister research on this topic had been viewed by researchers coming from different places in the world in Egypt similar problems on cohesion and coherency were encountered by EFL student ahmed 2010 this leads this leads to the barrier or of accomplishing the goal of English teaching classroom which is to achieve the critical thinking skill achieve the critical thinking skill benegas 2016 p 400 or 455 55 55 problem on academic writing within EFL setting also happening in China khaling pointed out that those Chinese students are more inclined inclined to employ inductive strategy in their English writing while Western for deductive strategy 2017 also direct more was much preferably by EFL students in China 2017 to overcome problems in EFL writing such as tools in Bangladesh Malik and Nahar emphysi said that analyzing error in the student writing is important 2017 however giving appropriate training on English writing for teacher in necessary in Sudan for example Osman 2017 finish mister alright kita bahas satu-satu atau kita baca aja dulu semua which one kita baca lalu dijelaskan oleh yang membaca atau kita bahas satu-satu which one baca aja dulu mister baca aja dulu oke silahkan yang ketiga ini mohon maaf ada bunyi koko ayam ya di luar mulai mister ya silahkan oke I wanna read this text at this point we can climb that how different it is to see EFL writing and EFL writing ortega 2009 p232 in fact Zidane also state the fluency and style are the most problematic aspect of academic writing for EFL student 2018 in theory Highland emphasis that each type of student between ESL and EFL students have different learning experience and classroom experience expectations Highland 2003 p31 besides lack of writing lack of writing exposure and low motivation to learn English academic writing are some vector that event students writing performance in EFL setting Sari 2018 Grammar also played a key role in learning academic writing in EFL contest 2017 in Sudan for example learning resource markers for constructing academic writing in EFL setting is crucial to solve such issue term 2017 okay the above the above literature therefore has led us to conduct research in the form of survey study the purpose is to investigate Indonesia EFL students problems in the process of writing a thesis therefore this article highlight some of the most important issue that happen among student when they were in the middle of writing a thesis academic writing in hunger education higher higher education the abuse language circumstance that exists in Indonesia is that the country is linguistically so diverse 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 Riza 2008 P93 from Aceh to Papua or from Sabang to Merauke Indonesia has a national language and tremendous number of vernacular language by knowing this fact is the evidence to say that the process of teaching and learning English and Indonesia is dilemmatic and complex on its own terms in relation to reason of learning academic writing of English in Indonesia one of them is to enhance enhance language development which leads to occur the mental activity we have to go through in order to construct proper written text is all part of the ongoing learning experience 2003 p79 writing the writing the in English as a foreign language this demands such process of language development and that the student who face this process solve the growth of mental activity throughout different layers furthermore writing is both social and cultural activity in the act of writing cannot be looked at in isolation but must be seen in their social and cultural context video 2002 p22 I'll talk learning academic writing is framed within academic setting writing in it is own terms as Wigel mentioned is basically constructed within certain social and cultural step thing for instance Japanese students were much influenced by Confucian education ideals and as such it influenced the why Japanese student learn academic writing MC Niley 2003 10 finished mister okay all right thank you I'll be right back wait for a moment I'm sorry I have to let disturbance so we have said for a while okay now I'd like to come back to our presentation apakah Atika sudah kembali sinyalnya atau sudah okay alright silahkan Atika okay silahkan okay langsung saja mister sudah sudah bisa Atika langsung saja ya silahkan yang bagian introduction itu okay to write well English is a problem for Indonesian students few of them mention that English has many grammatical rules to be remembered and at the same time to be applied to writing this phenomenon increases when the students compose thesis in English for the first time in Indonesia studying at bachelor's degree is the stage where the student compose a thesis as a matter of fact English is only a foreign language in Indonesia whereas the Indonesian language is the national official language of Indonesia and at the same time the lingua franca among speakers of different mother tongues Pesasang 2003 page 35 not only English is viewed as a foreign language English is also considered as an international language on top of those all the dominant view in this regard is the English is a foreign language in Indonesia it remains as it is until today 2017 within the notion of English within the notion of English as foreign language in Indonesia research that addresses issues on writing learning writing and teaching writing seems to be small in numbers this type of research is structured in composition studies basically research in composition studies relate to issues on pedagogy and learning writing lower ng 1088 page 98 therefore this research was framed within issues that were related to pedagogy especially in relation to Indonesian students especially in relation to Indonesian students problems encompassing or writing their thesis in the file of English education furthermore research research paradigm in this research related to neo-aristotelians and positivists this paradigm indicated that objective reality can be known through this sense with the addition of either deductive or inductive reasoning Britwell Bowles 1091 page 98 the reality that we mean at this point refers to students response toward questions that we ask in a questionnaire the responses were noted and this response become objective reality afterwards okay all right now try to explain or please explain in which part of this text that you consider as details which one mana di paragraf ini yang tergolong kepada detail yes as we as we see in the in the text the highlight sentences yes especially the word that use under use underline sorry mister ya bisa dengar suara tika bisa 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 oke the underline the underline words i mean it's it is details it is refers to detail i mean boleh di oke mix bahasanya mister boleh silahkan di mix juga boleh oke the first sentence there is a word them so as we know them is categorized as pronouns jadi kata them merupakan pronouns jadi termasuk ke mengacu ke detail mister oh details itu dari mana itu dari yang di penjelasan di youtube mister oh misalnya youtube ya oke baik karena fokus kepada ini ya pronoun nih berarti ya iya oke jadi dem disini mengacu ke students mengacu ke siswa yang sebelumnya ini mister oke and then kemudian next the second sentence kenapa the second sentence there is word there is word this it so it refers to also to pronouns demonstrative pronouns oke next the third sentence there is a word where whereas whereas watch the Indonesian language is the national official language of Indonesia masih putus-putus lagi ya masih putus-putus Atika excuse me excuse me gimana gimana Atika oh terputus lagi iya mister oh oke sebenarnya begini yang apa i look at your group project like this one ada yang penggunaan pronoun garis seperti itu basically it's it's only one thing jadi kalau untuk khusus pronoun saya lihat ini semuanya sudah sudah tahu ini yang mana this which dan seperti that there ini rasanya sudah bisa untuk melihat ke sini namun pengasalah saya yang saya jelaskan di youtube kemarin itu itu di level text bukan di level bukan pada tingkatan vocabulary the focus is for example seperti ini ya contohnya di paragraf pertama ini to write well in English in a sense is problematic for Indonesian students kalimat ini saja ini sebenarnya kan berfungsi sebagai topic sentence kita merujuk terus ke bawah nah yang kita fokuskan itu the content or the idea of the sentence jadi tidak selalu yang ada kata ini berarti itu menjadi details seperti ini misalnya as a matter of fact English is only a foreign language in Indonesia whereas the Indonesian language is the national official language of Indonesia and at the same time the lingua franca among speakers of different mother tongues ini sudah masuk details dari satu kalimat ini gitu jadi bukan penentunya bukan yang as a matter of fact ini memang tergolong kepada fact gitu ya kemudian seperti karena ini jadi di sesi sesi TBI TBI saya jelaskan bahwa details yang ada di dalam text tersebut bisa berupa atau dalam bentuk kutipan yang di sini dia kutipan citation yang mendukung ke kalimat pertama di paragraf tersebut seperti ini atau yang mendukung ke text ini to write well in English in a sense is problematic for Indonesian students nah ini ada kutipan citation as a matter of fact ya kemudian ada lagi kutipan berikutnya adalah seperti ini nah basically research in composition studies relate to issues on pedagogy and learning writing lower NJ 1988 page 98 ini juga tergolong ke dalam details karena dalam bentuk kutipan jadi yang menentukannya bukan kosa kata ini bukan in composition studies begitu jadi itu hanya salah satu bentuknya saja mungkin di dalam text kemarin itu yang saya berikan contohnya salah satu ya mungkin dalam bentuk pronoun but that's only ada bentuk lainnya yang ada details itu berupa fakta berupa ilustrasi nah kalau ini ini berupa kutipan nah kemudian ini juga details seperti ini this paradigm indicates that objective reality can be known through the senses with the addition of either deductive or inductive reasoning Britwell Bowles 1991 page 98 ini juga tergolong ke dalam details tapi dalam bentuk kutipan atau citation seperti itu so if you pay attention to this text hanya kepada penggunaan kata seperti that kemudian ini itu detailsnya ke pada tataran syntax atau pada tataran dalam satu ada dua kalimat nah maksud saya itu yang dalam satu text itu satu text itu mana yang tergolong kepada details ini sebenarnya bukan salah cuman penempatan analisisnya aja yang mungkin belum belum selanjutnya seperti yang kita lakukan kemarin itu you were given a text and then you decide which one that belongs to fact or claim nah kalau sekarang you read the text and you show me which one that belong to details seperti itu nah ini bentuk di text berupa kutipan kemudian kalau contohnya yang ilustrasi seperti ini ini masih kutipan kalau ada yang seperti ini ini dinamakan dengan kutipan you will learn how to write this one later on when you write your thesis kemudian ini ilustrasi namanya dengan merujuk kepada kutipan within each stage as stated above the students need to find what they wanted to search in a research write a draft of what they researched revise what they have written in that research semua ini tergolong kepada details tapi dalam bentuk ilustrasi lalu muncul pertanyaan apa bedanya ilustrasi dengan claim ilustrasi lebih dominan bentuknya deskripsi seperti ini saya memegang ini memegang fan seperti ini kepas tangan lalu kemudian saya bilang kepas ini terbuat dari kain yang ditempel ke bambu kemudian kain ini menggunakan motif batik itu deskripsi kalau ilustrasi mengilustrasikan bagaimana ini bisa menjadi seperti ini dari bambu kemudian ditempel lalu ada kain yang berwarna batik setelah sebelum ditempel ke sini dia harus di beri warna dulu segala macam itu ilustrasi sama seperti ini the students need to find what they wanted to search in the research jadi dia menjelaskan dalam setiap tahap itu ini yang terjadi kemudian kita lihat ada juga Rauf 2017 Highland ini details di dalam teks berupa kutipan kalau ini by taking a Highland statement then we could draw a line that learning English as a foreign language was framed through different layers that might be different within each students ini sudah masuk ke dalam claim we could draw pengguna kata could remember could we could draw a line that learning English ini masuk kepada claim ini juga claim terus Ahmed juga details ini dibilangnya research on this topic had been viewed by researchers coming from different places in the world dari berbagai tempat di seluruh dunia katanya nah apa details yang dikasih oleh penulis ini di tes pertama adalah dia bilang di Egypt Egypt yaitu Mesir katanya similar problems on cohesion and coherence were encountered by EFL students oh ternyata di Mesir masalah yang sama tentang kohesi dan coherence juga ditemui oleh siswa EFL jadi siswa EFL itu gak hanya di Indonesia siswa yang belajar bahasa Inggris di Mesir juga tergolong kepada EFL Egyptian students seperti itu ini juga Banegas Banegas ini menyatakan tentang critical skill juga details ini enggak kalimat ini enggak nah kalimat ini ya Kaling pointed out that those Chinese students are more inclined to employ inductive strategy in their English writing or business favor deductive strategy kalau deductive strategy ini kalau orang boleh kan umum kekursus kalau orang Cina khusus-kursus keumum also direct more ini bukan ini ini juga apa details terus kemudian ini juga dinyatakan selain di Cina ternyata juga terjadi di Bangladesh menurut Malik dan Nahar bahwa menganalisa error di dalam tulisan siswa itu penting Osman juga ini details terus ini juga Ortega juga details jadi details itu kalau boleh saya sederhanakan begini seperti ini ada botol air minum kalau secara topiknya berarti ini kan namanya adalah botol air minum portable drinking water bottle lalu kemudian detailsnya apa dia terbuat dari bahan apa kemudian beratnya berapa kemudian warnanya apa sifatnya details itu lebih khusus dibandingkan yang fact atau claim jadi bukan pada tataran ini at this point we can claim that Zidane also stated that ini ini juga tergolong kepada details ini juga Highland Sari details for example juga detail ini benar disini for example di Sudan itu menunjukkan bahwa ini berfungsi sebagai details terus kebawah ini tidak details bukan kesimpulan ini details ini ilustrasi ini from Aceh to Papua or from Sabang to Merauke Indonesia has national language and tremendous number of vernacular languages when knowing this fact it is evident to say that the process of teaching and learning English in Indonesia is dilematik and complex on its own term ini ilustrasi masuk ke harmar ini ini juga kutipan masuk detail ini juga detail McKinley juga detail so basically secara keseluruhan tadi saya lihat sebenarnya pada tataran kalimat sudah benar bahwa penggunaan ini them refer kemana this phenomenon kata this ini refer kemana kemudian whereas juga lose old ini untuk pada tataran sinteks benar namun pada tataran reading yang saya lihat ini perlu disesuaikan lagi gitu ya kira apakah bisa ditangkap penjelasan saya salini intan nadia bisa bisa jadi tugas kalian ini bukan buksnya tidak bilang salah ini pada tataran kalimat sudah benar this ini refer kemana kemudian those all refer kemana it ini refer itu dinamakan dengan detail juga namun pada bentuk pronoun atau point of reference seperti misalnya I listen to a western song the song is a favorite song in japan misalnya seperti itu contohnya ya oke alright so tapi siapa ini sebelum kita simpulkan gimana cara kita buat dalam kalimat sendiri intisari dari materi ini tentang details siapa yang mau coba antara coba kita mulai dulu dari Atika kira-kira details itu apa Atika Salini atau Nadia coba saya mister ya silahkan Nadia jadi details ini dia itu setelah apa namanya itu mister ide pokok atau ide pokok itu jadi yang detail itu setelah itu penjelasan yaitu kalimat terlengkap dari sentence tersebut gitu mister jadi details ini jadi kalimat lengkap dan informasi tambahan yang lebih rinci mengenai topik yang sebelumnya atau yang dibahas gitu mister oke memang itu details makanya materinya saya susun seperti itu kita mulai dulu dari claim atau opini lalu kita masuk ke fakta fakta itu perlu di dalam text lalu kemudian kita merujuk ke details details itu ibarat gini ya kalau kita berpakaian pakaian polos itu berarti kan gak details putih polos tapi ketika pakai baju batik lalu orang akan melihat detailsnya seperti apa motifnya warnanya jadi fitur-fitur yang membangun sebuah text itu yang dimaksud dengan details berarti benar ya berarti tadi ini Nadia ya iya mister oke iya nah itu dengan kalimat Nadia seperti itu nah coba yang lain Salini ya Tertika coba dengan bahasa sendiri apa itu details saya mister Salini ya details itu adalah kalimat pendukung untuk menjelaskan dari ide pokok yang suatu text yang memperinci yang lebih spesifik lagi suatu kalimat awal yang kita bahas contohnya contohnya jika kita membahas sebuah tas nah tas ini besar terus memiliki gambar bunga atau warnanya merah seperti itu mister detail detailsnya oke betul jadi details itu adalah keterangan keterangan tambahan yang ada di dalam text dan yang berfungsi untuk men-support kalimat pokok atau topik sentence nah berarti sudah konsepnya seperti itu jadi yang details itu enggak penentunya ya bukan kosa kata seperti ini where this whereas those all enggak karena bisa jadi kosa kata ini ada di topic sentence gitu ya nah coba sekarang hatika dengan kalimat sendiri ayo what what do you think about details oke mister jadi details merupakan merupakan kalimat pelengkap untuk menjelaskan topik utama secara lebih mendetail agar lebih mendetail lebih mendetail ya oke jadi yang betul karena tujuannya untuk memberikan keterangan pelengkap yang lebih lengkap ya itu disebut dengan detail seperti misalnya kalau saya tanya tentang Ika Nadia atau satu lagi Salini ya jadi kalau ditanya kalian dari mana dari kota ini tinggal di mana kemudian apa golongan darahnya kesukannya apa nah selain nama selain nama tempat tinggal itu berarti sudah masuk ke details jadi keterangan keterangan yang berfungsi dalam melengkapi pokok pikiran idea tadi kalau misalnya tentang layang-layang kira-kira nanti di dalam teks tersebut ada enggak disebutkannya mata pancing gak mungkin seperti itu jadi sifat dari teks berbahasa Inggris itu adalah dia dari awal sampai ke bawah harus coherent atau consistent berhubungan dia betul connected one another sama seperti tulisan kita baca sekarang penggunaan pronoun itu supaya enggak membosankan tulisan kita contoh misalnya I went to the zoo yesterday in the zoo I saw many animals all animals were located in the zoo the zoo has expensive ticket like the zoo the zoo is expensive next to the zoo there is a cafe and the name of the cafe is the cafe zoo jadi kalau menulis seperti itu enggak ada pronoun kan membosankan ya kan beda dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia saya misalnya gini aku pergi ke kebun binatang pasti diulang lagi aku pergi ke kebun binatang di kebun binatang aku melihat banyak binatang binatang-binatang tersebut antara lain sapi kerbau gajah ponta jerapa dan singa atau arimau para binatang tersebut diulang terus binatang-binatang sampai kebawah kebun binatang kebun binatang karena sifat bahasa Indonesia enggak ada kata ganti benda kecuali itu itu kalau di bahasa Indonesia sifatnya kepada subjek subjeknya misalnya contoh nama ya misalnya ibu marta ibu marta membeli bakwan harga bakwan seribu rupiah satu satu apa itu satu potong satu buah bakwan satu buah kalau di bahasa Indonesia seharusnya enggak buah satu porsi bakwan satu bakwan satu porsi berarti kan ada satu porsi bakwan sebenarnya 15 buah yang ada kan satu porsi kan nah jadi satu porsi bakwan ibu marta membeli bakwan harga harga bawan satu porsi seribu rupiah dia kalau kita pakai dia disana kan ada kesan tidak tidak sopan pakai dia makanya diganti menjadi ibu tersebut 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 kalau bahasa Inggris dia pakai pronoun ibu marta boat e bakwan e sebuah ya kita enggak tahu nih bawannya seperti apa pakai e karena dia tidak definite kalau yang definite itu kalau seperti misalnya matahari the sun matahari kan satu cuma di dunia ada matahari lima enggak 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 jadi the sun the beach pasti orang kebayang pantai itu seperti apa makanya dia definite padang beach berarti enggak pakai the padang beach enggak kecuali sudah disebutkan dulu jadi kalau misalnya ibu marta boat bakwan boat by boat ibu marta boat bakwan the bakwan was kenal pasten tadi ya was expensive i like to eat bakwan i ate ibu marta sebak wan sana seperti itu jadi she she gave me the bakwan because she felt full in her stomach felt full maksudnya sudah kenyang di perutnya jadi seperti itu jadi ibu marta berubah menjadi she kalau di bahasa Indonesia menggunakan seperti itu ibu marta dia itu kalau kita seumuran kalau gak seumuran gak bisa nanti gak sopan sama dosen aja bisa seperti itu misalnya kami belajar dengan Mr. Syed dia menjelaskan tentang bisa seperti itu rasanya kecuali dengan ini kami belajar dengan Mr. Syed beliau membahas tentang ini atau kami belajar dengan Mr. Syed bapak tersebut menjelaskan tentang ini seperti itu di bahasa Indonesia jadi ada semacam hierarki kalau dalam berbahasa oke jadi sudah dapat ini ketiga tanya konsep details yang teman-teman lainnya silahkan disimak nanti saat uas boleh jadi akan online seperti ini atau kita ini kirim link nanti situasinya seperti apa kita fleksibel saja oke I think that would be enough sudah ini tapi ada beberapa kata-kata yang mau saya luruskan tadi ada yang salah pengucapan seperti misalnya language ini pengucapannya language bukan language 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 foreign language dominant view on top of the soul the dominant view in this regard is that English is a foreign language in Indonesia it remains as it is until today jadi ada bergelombang kalau membaca teks dalam bahasa Inggris let me read this one for you to write well in English in a sense is problematic for Indonesian students few of them mention that English has many grammatical rules to be remembered and at the same time to be applied to writing this phenomenon increases when students compose thesis in English for the first time in Indonesia studying a bachelor's degree is the stage where the students compose a thesis as a matter of fact English is only a foreign language in Indonesia whereas the Indonesian language is the national official language of Indonesia and at the same time the lingua franca among speakers of different mother tongues as soon 2003 page 35 not only English is viewed as a foreign language English is also considered as an international language on top of those all the dominant view in this regard is that English is a foreign language in Indonesia it remains as it is until today 2017 17 jadi ketika nanti you membaca text makanya kita practice seperti ini you read aloud you practice your pronunciation itu sebenarnya kita membaca untuk orang lain kita bukan membaca untuk diri kita kalau kita membaca diri kita boleh cepat-cepat to write well in English in a sense it's problematic for students view them to remember that sometimes it's the way how we read for ourselves itu kita membaca pada diri kalian baru semester 2 masih berproses semester 3 4 5 6 7 8 menjelang menjadi sargana pendidikan bahasa Inggris jadi my suggestion is keep practicing terus biasanya setelah sholat subuh kalau saya dulu dari SMA kuliah juga setelah sholat subuh itu kan kita sholat subuh kemudian baca Quran atau sebelum sholat subuh kan gue sugi dulu baca Quran kemudian setelah baca Quran langsung baca text ini jadi lidahnya bisa lumer dan satu lagi air hangat air hangat air panas itu masukkan ke gelas ditutup biarkan semalaman dingin nanti pas setelah sholat subuh minum that's good for your throat for your mouth alright so I think that's my probability for today nanti praktek ya praktek baca ini dengan intonasi anggap aja kita native speaker of english itu caranya jadi the more you practice the more you apply what you learn on campus the more you get the best advantage from what you learn itu kuncinya belajar bahasa inggris kalau gak praktek gak bisa apapun bahasanya practice involve your friend baca kemudian tulis sorry baca lalu ajak temen ngomong speaking and then after that you write your own understanding itu kuncinya ok dear student I think it will be enough for this one and silahkan nanti ditangkap maksudnya apa any question sebelum saya off tidak bertanya gak ada ya ok kalau gak ada berarti saya stop share disana ok alright so if there's no question then I'm going to 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 send you the link to your attendance copy nah ini dia ok silahkan diisi absensinya jadi seperti itu ya konsep dalam memahami apa details jadi details itu kalau ini ini topik topiknya atau judulnya adalah kerajinan tangan salah satunya adalah kipas 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 apa namanya ini kipas tangan pernah dengar nama kipas tangan apa namanya ini what is it anyone knows ada yang tahu ini apa namanya ini kipas memang kipas memang kipas ya tidak ada kipas tangan tapi tapi kenapa ada kipas angin kalau misalnya jalan ke rumah teman terus merasa panas lalu nanya aduh kipas angin kenapa disebut kipas angin kalau ini cuma kipas doang aneh kan bahasa itu ada kipas angin ini kipas saja juga cipe mangipe seperti itu kan apa bedanya oke so jadi jadi perbedaan secara bahasa itu sangat menarik ya kalau diperhatikan dengan seksama oke ini sudah diisi absensinya silahkan di bagian chat ini saya kirimkan lagi linknya silahkan diisi if you have no question berarti sampai di sana kelas kita siang ini sudah di penghujung semester kita ya minggu 14 dua minggu lagi pergulian kita selesai alright if there's no question I close this class assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh barahmatullahi bawa-hati bawa-aku bawa-hati batut